Dengan membawa spanduk dan bendera puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FS PMI Majalengka menggeruduk kantor bupati. Kedatangan masa aksi mendesak bupati kebupaten Majalengka Jawa Barat untuk menghimbau pabrik-pabrik agar tidak memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada buruh dengan secara dicicil. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah kebupaten Majalengka untuk memperhatikan para buruh yang dirumahkan oleh pihak pabriknya. Pasalnya, hingga masa kerja habis, mereka tidak menerima honor. Untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Majalengka untuk membayarkan THR secara penuh, tidak dicicil. Banyak pekerja yang masih dirumahkan tanpa dibayar. Kasianlah, masih mereka. Masa aksi juga menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang masih hangat dibicarakan oleh pemerintahan Joko Widodo. Masa menilai, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan para buruh, salah satunya buruh di Majalengka. Fadlian Tosugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat.